Dengan menang, menang, menang Sudah siap Bapak Ibu? Pak Desi Desi Gajah Maafun Mereka ini sebetulnya yang dilarang oleh undang-undang untuk berkampanye Nah, dari itu kami melakukan pencegahan Makanya tadi kami berkoneksi dengan unsur panitia Supaya tidak terjadi unsur-unsur kampanye Tapi tadi saya dengar ya, di awal pembukaan juga sudah Tidak tahu itu arahnya untuk mendukung sebuah pencalonan seorang ganjar Makanya tadi kami bilang ke unsur panitia Bahwa jangan ada acara-acara, ajakan atau segala macam itu Karena itu melanggar yang namanya undang-undang Atau PKPU lah Yang sudah ditetapkan oleh KPU Bahwa kampanye itu dimulainya pada tanggal 28 November Keberadaan pengawas pemilu tingkat kecamatan sangatlah penting Panwaslu Kecamatan Sebutan untuk pengawas tingkat kecamatan Memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan Sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Panwaslu Kecamatan Bertugas A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan Terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan 2. Mengkoordinasikan, menyurpevisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelanggaran pemilu di wilayah kecamatan Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu Melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelanggaran pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan 6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan 7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota Mungkin lebih jelas lagi Bang Kumis akan langsung bincang-bincang nih sama Ketua Pabdesi Kabupaten Paneglang Bapak Kades Ibnu Selamat sore Pak Selamat sore Bang Kumis Bang Kumis sehat Alhamdulillah sehat Pak Kades langsung saja nih karena mungkin ada agenda untuk hari ini agenda apa sih Pak? Agenda hari ini adalah Rakerca Pabdesi Kabupaten Paneglang Pak Nah untuk yang hadir sendiri apakah hanya khusus kepala desa atau dari unsur lain juga hadir? Mungkin selain kepala desa ada juga perangkat desa yang mewakili kepala desa yang tidak bisa hadir Nah terus gini Pak Kades mungkin publik atau media juga yang perlu diklarifikasi ini ya Karena jelas disana ada foto yang terpampang calon presiden ya bakal calon ya Pak Ganjar Dan di awal tadi ada satu ajakan atau seruan atau kata-kata semangat hidup Ganjar hidup Ganjar Apakah enggak menjadi blunder jadi mesin politik itu Pak? Ya jadi begini ya Acara hari ini Fyur adalah Rakercap Abdesi Kabupaten Paneglang Memang tadi juga ada yang bertanya kepada saya Ini katanya Pak Lurah Rakercap apa kampanye? Kata saya kenapa bilang seperti itu? Ini kan acara Rakercap itu katanya ada gambar calon presidennya Pak Ganjar Oh kata saya yang pertama ingin saya sampaikan ini Rakercap Abdesi Kabupaten Paneglang Dan bukan saatnya masa masuk tahapan kampanye Dan juga kepala desa dilarang dan tidak diperbolehkan untuk kampanye Ada pun ada foto Pak Ganjar disitu Kapasitas foto Pak Ganjar disitu adalah Pak Ganjar Sebagai Dewan Pembina Pabdesi Nasional Bukan sebagai calon presiden Itu Bang Kumis Dari Bilik Siar Studio Channel Bang Kumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa yang terjadi di Paneglang, Banten dan sekitarnya Bersambung